Artis Nikita Mirzani kembali jadi sorotan netizen yang kita diduga melecehkan bacaan sholat. Inilah video TikTok saat Nikita Mirzani membaca niat sholat maghrib dengan suara keras, lalu kemudian tertawa. Video tersebut kemudian menuai beragam komentar warganet sebagian besar menilai aksi tersebut tidak pantas dan cederung melecehkan Islam. Akibat aksinya perkumpulan anti-diskriminasi Indonesia menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang dianggap menjadikan anak bacaan sholat sebagai candaan. Fadi juga mengingatkan agar Nikita tidak membuat konten yang mendiskreditkan agama. Pemirsa secara hukum Islam apa sebenarnya melakukan candaan terhadap bacaan-bacaan sholat? Sudah hadir bersama kami Ustadz Das Ad Latif. Selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz untuk umat muslim sendiri sebenarnya apa hukumnya jika membecandakan bacaan-bacaan sholat? Ya, jumbur ulama artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian darat diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan, jadi kalau ada orang yang mencandak, mempermainkan, apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir keluar dari Islam. Baik, dalam hal ini Nikita Mirzani adalah seorang figur publik yang memang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik, kalau dinilai dari hal itu kemudian digabungkan dengan hukum Islam seperti apa, Ustadz? Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai publik figur. Yang namanya publik figur itu yang patut di contoh, dia justru adalah pengadu figur. Figur kegaduhan. Dia bukan publik figur, tapi dia publik kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga dibawah agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunya, kita brok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah kita ini sudah bersyukur.